kalau soal SBM PTN sudah pernah dikerjakan ada yang sudah pernah mengerjakan belum? belum sempat pak yaudah gak apa-apa sekarang berarti mulai dari siapa nih? satu orang satu soal deh eh satu orang satu bacaan aja ya mulai dari siapa? mau saya panggil atau mau sendiri? panggil panggil mulai dari Cep Andrei coba yang paling atas nih berdasarkan absen ini nomor satu apa? jawabannya langsung ke soalnya dulu kerjain itu kebacaan gak tulisannya disitu semuanya? kebaca kebaca ya? kebaca artinya apa? lintang sekarang terkenal jadi glint counts alamatnya glint counts apa? get this bird address gitu ya alamat get this bird yang terkenalnya melintang yang sekarang itu tidaklah terkenal seperti seperti maha karya yang sekarang ini kelihatannya seperti sekarang ini gitu jadi dulu gak terkenal alamatnya kalau sekarang udah terkenal gitu ya paragraf satu ini cuma satu paragraf sih nah ini kenapa jawabannya D? gak ngerti pak nah jadi perhenti kan jadi pada saat itu lint counts ini juga bahkan bukanlah apa primary speaker itu pembicara utama at the ceremonies held at the height of the civil war in 1863 jadi bahkan pada saat itu lint counts juga bukan pembicara utama di apa upacara yang disediakan apa seremoni gitu ya upacara yang diselenggarakan di puncak perang sipil di tahun undang 1963 gitu to dedicate the battlefield at Gettysburg untuk mendekasikan medan perang di Gettysburg the main speaker pembicara utamanya adalah orator Edward Everett disini gitu ya whose two hour speech was followed by Lincoln's shorter remarks jadi yang apa pembicaraan yang dua jam ini diikuti oleh apa Lincoln's shorter remarks artinya kesimpulan yang singkat dari Lincoln gitu ya Lincoln kemudian memulai his small portion porsi kecilnya dalam of the program with the words of today that are immediately recognized by most Americans jadi Lincoln's bahkan memulai porsi sedikit dari programnya dengan kata-kata yang sekarang apa tiba-tiba dikenal oleh kebanyakan Amerika orang-orang Amerika nah falsecore and seven years ago our fathers brought forth on this continent and a new nation the same liberty and dedicated to the proportion that all men are created equal jadi semacam propaganda waktu itu nih kata-kata yang paling berkenal dari Lincoln di ujungnya aja may all men are created equal semua laki-laki semua manusia tuh diciptakan sama gak ada yang beda ini kan waktu penjajahan kayaknya waktu itu at the time of speech pada saat tidak tahu waktu itu little notice was given to what Lincoln had said jadi hanya sedikit sekali pernyataan yang diberikan kepada apa yang dikatakan oleh Lincoln Lincoln considered his appearance rather unsuccessful jadi dia merasa waktu itu tampilan di upacaranya waktu itu tidak sukses gitu after his speech appeared in print setelah setelah videotanya ini dicetak di print dipublikasikan appreciation for his words began to grow appreciasi terhadap kata-katanya mulai tumbuh and today it is recognized as one of the all time with the speech nah dan saat ini terkenal sebagai salah satu dari pembicaraan yang paling besar yang apa all the times with the speech pidatanya yang paling luar biasa yang paling yang paling hebat yang paling besar gitu nomor satu ide pokoknya apa jadi kalau lihat dari sampai titik sini cuma alamatnya aja tapi secara keseluruhan ini membicarakan kalau apa yang dikatakan Lincoln itu dulu kayak dulu tuh kayak under orang-orang tuh kayak merenehkan Lincoln gitu karena pembicara utamanya tadi Mr. Edward Everett Mr. Lincoln-nya sendiri cuman ngambil berapa 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 bagian kecil gitu cuma ya sebagian kecil sebagian waktunya yang diberikan kepadanya tuh sebentar tapi malah jadi terkenal jadi kalau gitu jawabannya D saya setuju dengan jawaban D ada lagi yang punya jawaban Oke yang lainnya gimana setuju kah iya Pak kalau gitu sekarang nomor 2 siapa yuk dibaca dulu soalnya siapa yang mengerjain nomor 2 sesuai daftar hadir aja Pak oh daftar hadir daftar hadir dimana disini apa di grup di grup di grup di grup kalau di grup mah tadi mana ya nomor 1 nomor 2 Neng Royana mana Neng Royana ada gak ada pak coba coba nomor 2 dibaca dulu soalnya which of the following is not true about the ceremonies at KT work during the civil war tapi yang pertama ini skillnya skill keberapa pertama nomor 1 skill 4 skill 1 skill 1 itu yang main idea yang main idea ingat gak main idea terus sekarang yang nomor 2 skill berapa siapa tadi Neng Royana skillnya skill berapa tadi yang menyatakan apa nih yang tidak menyatakan dalam upacara yang tidak apa yang tidak ada dalam upacara yang diterjemahkannya coba yang benar which of the following apa tuh which of the following artinya yang which of the following artinya apa which of the following yang manakah yang manakah yang tidak benar tentang upacara Gettysburg di Gettysburg ya Gettysburg during the civil war apa artinya perang saudara during during apa during during itu selama 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 apa perang saudara sipil war sipil war itu perang perang saudara perang sipil oh perang sipil perang sipil yang mana coba yang C yang C bukan Pak yang C artinya apa jawaban C lincoln anggap aja kita kita lagi ngerjain soal nih jadi saya gak ngasih tau dulu ya Pak ya coba lincoln jadi diatih sebagai penutup upacara upacara menutup upacara sebagai penutup apa sih apa coba pembicara ada yang mau bantu jadi lincoln adalah pembicara penutup 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 jadi the closing speaker pembicara yang kayak ngasih apa ngasih penutup gitu yang menutup pembicaraan yang menutup pidatonya memberikan pidato penutup bisa dibilang gitu dari ceremonis dari upacaranya gitu itu yang jawaban C itu benar apa salah salah itu itu mah benar benar apa salah nah ini iya Pak betul the main speaker the main speaker was orator Edward Everett gitu ya pembicara utamanya adalah Edward Everett yang who's to our speech yang apa dua jam pedatonya itu diikuti was followed gitu ya diikuti by Lincoln shorter remarks diikuti oleh apa remarks itu artinya apa kesimpulan kesimpulan singkatnya yang diberikan oleh Pak Lincoln Lincoln gitu berarti ini ada jawabannya Lincoln was the closing speaker ada ya ini benar kalau gitu jawaban jawaban C jawaban yang kita cari bukan 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 ya jawaban C bukan yang kita cari nah kalau gitu yang mana sekarang yang D Pak dayanya yang D Pak D Pak yang D yang D jawabannya apa itu Lincoln's speech was longer than average benar atau salah 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 Lincoln itu cuma berapa jam tadi dua enggak tadi enggak disebutin tapi Mr. Edward ini dia two hour speech dua jam pembicaranya dua jam diikuti sama diskonsultor remarks gitu kan oke sekarang berikutnya Everett was the main speaker benar enggak betul betul Everett gave the two speech benar ya dua jam semua ini kan dua hour two hour kalau gitu jawabannya yang not true yang mana yang aduh ya oke sekarang yang siapa di absen tadi yang Royani mana yang Royani yang Royani ada halo enggak ada suaranya kok olah bernyanyi suaranya enggak ada suaranya hmm halo Ning Royani ada enggak ada kok enggak jawab enggak ada suaranya ada suara saya ada enggak halo oh iya baru ada pak coba nih Royani mana nomor tiga according to the passage berdasarkan bacaannya when Lincoln spoke at the gate this book ceremonies berdasarkan bacaan tadi ketika Mr. Lincoln berbicara nomor tiga ya berdasarkan bacaannya ketika Lincoln spoke at the gate this book ceremony ini yang exercise passage one ya kemarin yang peh dari saya jadi yang nomor berapa nomor tiga according to the passage berdasarkan bacaan tersebut when Lincoln spoke at the gate this book ceremony ketika Mr. Lincoln berbicara di upacara get this book tersebut yang A apa yang A mana Ning Royani ada iya Pak ada yang A apa coba his words were immediately recognized by most Americans artinya apa immediately apa gak tahu Pak nah kita mesti banyak banyak banget kosa kata ya di sekarang kan katanya kuantitatifnya udah pakai bahasa Inggris nah kalau untuk bisa mengerjakan banyak soal berbahasa Inggris jadi kayaknya harus banyak kosa kata termasuk soal bahasa Inggris juga ini immediately segera ya segera 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 artinya apa according to the passage berdasarkan bacaan maka ketika Lincoln berbicara di upacara get this book his words were immediately recognized by most Americans his words artinya apa his words ini saya anggap lagi ujian aja ya satu-satu ditanya his words apa halo nggak ada suaranya kata-katanya were immediately tidak apa segera dianggap atau segera dikenali oleh kebanyakan orang Amerika nomor tiga ya yang B apa he spoke for only a short period of time nggak pertanyaannya berdasarkan bacaan ketika Lincoln berbicara waktu itu langsung dia langsung terkenal nggak nggak ya he spoke ketika dia berbicara dia hanya berbicara hanya sebentar benar gitu ya he was entus setiap kali cheer dia waktu itu benar-benar diperhatiin banget banyak yang apa cheer itu di ada cheerleader tau nggak cheerleader cheerleader itu buat penyemangat ya dia diberi semangat dengan antusias gitu nggak juga waktu itu sedikit yang berhatiin he was extremely proud of his performance dia juga nggak nggak sama dia juga merasa sama tadi at the time little notice was given to what Lincoln had said katanya Lincoln consider dia sendiri menganggap his appearance at the ceremony rather unsuccessful Mr. Lincoln sendiri merasa waktu itu nggak sukses penampilannya performance gitu nah yang gue adalah B ya oke setuju nggak jawabannya B setuju oke sekarang siapa yang Rizkyya mana yang Rizkyya nomor berapa nomor 4 ya when did Lincoln's Gettysburg Address begin to receive public acclaim kapan kah alamat Gettysburgs ini mulai menerima pengakuan publik gitu kapan jadi nomor 4 ini when did Lincoln's Gettysburg Address begin to receive public acclaim apa itu acclaim coba kita pastiin acclaim 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 itu adalah tepuk tangan seorang kayaknya maksudnya ini pengakuan gitu public acclaim jadi tepuk tangan publik tepuk tangan warga maksudnya ya pengakuan pengakuan diakui jadi kapan benar-benar diakui atau benar-benar dihargai sama warga sama orang-orang sama di apa diakui keberadaannya kapan yang Rizky jawabannya apa nomor 4 D D jawabannya D kenapa D karena ada kata recognize bukan ini tuh kan disini tuh ada di kalimat terakhir disini kalimat terakhir after his speech appeared in print appreciation for his words began to grow and today it is recognized as one of all the time greatest speech gitu kan tadi diatas alamatnya tuh gak terkenal bisa terkenal sekarang gitu nah waktu itu jadi bahkan dan kalinya sendiri bukan pembicara utama waktu itu pembicara yang diserta di pada upacara yang diselenggarakan di puncak perang sipil di tahun 1663 untuk mendedikasikan ke medan perang di Gettysburg gitu nah berarti kan alamatnya di Gettysburg waktu itu ya pembicara utamanya adalah Edward Everett gitu yang sepidatnya dua jamnya diikuti oleh Mr. Lincoln kesimpulan diberikan oleh Mr. Lincoln Lincoln mulai porsi sedikitnya dalam program tersebut dengan kata-kata yang terkenal sekarang oleh banyak orang Amerika 4 score score 4 7 tahun yang 7 tahun yang lalu our fathers para pendiri kita ayah-ayah kita para pendiri kita brought forth on this continent new nation forth itu apa jadi brought itu membawa membawa forth membawa ke muka gitu ya brought forth membawa ke muka atau membawa membawa ke muka di sini maksudnya ya mengambil gitu ya membuat apa this continent benua ini sebagai sebuah negara 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 yang baru konsep in liberty and dedicated to the proposition yang konsep itu yang dikonsep gitu ya konsep yang mengandung gitu ya kebebasan dan didedikasikan kepada proposisi bahwa semua orang tercipta dalam keadaan yang sama kata-katanya Mr. Lincoln yang terkenal itu begitu sampai titik sampai all mean are created equal at the time of the speech pada saat dia berbicara berpedator little notice was given sedikit sekali perhatian yang diberikan kepada Lincoln con dan bahkan Lincoln sendiri mengatakan dan dia menganggap gitu tampil penampilannya pada saat upacara itu rather unsuccessful tidak sukses baru after his speech appeared in print setelah disini nih kata-kata terakhirnya setelah after his speech appeared in print setelah pidatonya di print apresiasi apresiasi for his words untuk kata-katanya begin to grow mulai tumbuh and today it is recognized as one of the all-time greatest speech dan saat hari ini terkenal sebagai salah satu dari pidato yang paling besar yang paling hebat sepanjang masa gitu kalau gitu ini nomor 4 nih kapan when when did Lincoln speak address begin to receive public acclaim alamatnya kapan mulai terkenal berarti setelah si pidatonya pidatonya Lincoln juga mulai terkenal waktu itu jadi kapan after his had been public nah betul setelah if-nya ini kembali kemana kembali ke kembali ke speech Lincoln speech gitu ya yang nomor 5 siapa sekarang halo habisannya setelahnya siapa tadi barusan yang Rizkyaya mana saya harus lihat grup dulu nih setelah yang Rizkyaya yang Hermawati mana gak ada ya look at the word it in passage mana sekarang mana ada gak ada pak kok jauh soalnya yang mudah dicurang orang orang aku gak ganti itu maksudnya lihat kata di teks di atas klik kata yang dimaksud ini ada kata it nih cari kata it di bacaan mana coba it ada banyak ada banyak gak it nya mana pak oh ini nih today it recognize yang paling bawah nah itu it it is recognized as nah it nya kembali it nya ini apa lihat kata sebelumnya grow atau today today kalau kata pake today today is recognized as one of all the time with the speech cocok gak sesuai gak masukin aja it nya pake kata yang mau dijawab sama lain apa coba misalnya maksudnya gimana sih pak ini kan it ini kembali ke kata sebelumnya disini kan after his speech appeared in print jadi kalau ini kan reference pronoun reference jadi ini kan pronoun kata ganti kata ganti ini pasti kembali ke noun sebelumnya gitu kata benda sebelumnya kata benda sebelumnya mana diantara kata-kata mulai dari sini berarti kan sebelumnya kan sampai sini nih mulai dari sini mana kata yang kalau kita masukin ke sini tuh sesuai maknanya gitu mulai dari after his speech appeared in print appreciation for his words began to grow and today it is recognized as one of all the time with the speech kecepatannya apa coba diterjemahin aja gak apa-apa mulai dari after coba bingung saya after his speech artinya apa after his speech setelah terdiam his speech speech apa his speech dia dia speech apa speech apa diam bukan sih bukan speech speech contest tau gak speech contest pidato pidato dia pidato after his speech setelah pidatonya his kan ada kata his oh iya tadi-tadi setelah pidatonya appear apa appear 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 itu muncul atau in print artinya dalam cetakan di print gitu setelah setelah pidatonya dicetak gitu oh iya appreciation apa appreciation apresiasi apresiasi untuk untuk kat his words his words untuk katanya kata-katanya oh kata-katanya sebelum begin to grow begin apa sebelum bukan oh begin begin itu bentuk kata kerja kedua jadi begin mulai apa sih ini verb ke satu begin begin verb ke dua verb ke tiganya be begin mulai jadi setelah apa tadi appreciation for his words begin to grow apresiasi terhadap kata-katanya siapa lingkong mulai grow growth apa mulai tumbuh and today dan hari ini it is recognized terkenal nah berarti itnya ini apa kira-kira dan saat hari ini titik-titik terkenal dianggap sebagai salah satu dari pidatonya pidato terbesar sepanjang waktu the all time greatest speech jadi salah satu diantara pidato terhebat pidato terhebat sepanjang masa gitu berarti itnya ini apa lebih ke pidato kan after his speech berarti kata-kata his speech pidatonya gitu ya atau kata-katanya bisa bisa his speech disini bisa pidatonya atau bisa juga his words bisa ini kan his words nih ada his word ada his speech ya kan bisa his word kata-katanya gitu bisa ini sih bisa his speech bisa pidatonya atau kata-katanya begin to grow oke paham ya kemungkinan kecil sih ini ada di soal UTBK ini kemungkinannya kecil menurut saya ada soal tentang promodipuran sekarang ini soalnya mudah ya enggak mudah kan bisa kan bisa karena diarahin bisa nanti ini kayaknya enggak ada kayak enggak tahu tapi ya coba aja tidak ada salahnya untuk belajar setidaknya buat TOEFL ya nanti nah sekarang halaman 9 oke kembali masih dari AR dulu coba disitu nanti muter ke belakang mana ini yang enggak benar nomor 9 which of the following ini nomor 9 nih jawabannya apa kan sebelum 9 juga 6, 7, 8, 9, 10, 9 eh sorry coba nomor 6 which of the following would apa would be the best title for the passage apa apa the best title judul yang judul yang baik judul terbaik judul terbaik untuk bacaan apa coba kata aku ma'a kenapa eh bukan 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 bingung soalnya ini tuh tentang alergi apa tentang alergi bunga nah aku tahu iya tadi favorit udah dikerjain berarti belum 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 coba kerjain caranya gimana kita berarti harus mengambil ini kan ada tiga paragraf paragraf satu paragraf dua paragraf tiga di paragraf satu idenya apa paragraf dua idenya apa kalau ada judul yang terbaik berarti kita harus mencari jawaban yang bisa menampung semua aspirasi dari ketiga paragraf yang ada gitu gitu kira-kira teorinya nah paragraf satu kira-kira tentang apa itu tentang skips high pepper is a seasonal alergi to polen gitu ya terus high pepper however is a less than adequate description since such an attack can be brought on by resources other than high producing grass and since an attack of this alergi does not incur pepper jadi itu jadi ini sebuah alergi tahunan alergi musiman yang alergi terhadap polens polens apa serbuk sari betul gak serbuk sari kan iya 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 terus coba terjemahin berikutnya istilah demam serbuk ya however itu namun bukan atau apa however akan tetapi namun oh akan tetapi kurang tepat itu kurang tepat daripada is a less than adequate description jadi kurang dari description cukup less itu kan is adalah less than adequate cukup description jadi description jadi sesuatu yang descriptionnya itu kurang cukup kurang sesuai ah sama papa aja sama papa lanjutin dulu sampai apa since such an attack can be brought on by sources other than high producing crisis karena beberapa serangan dapat diberikan oleh sumber yang lain selain high producing grass itu high producing grass itu grass itu apa rumput gitu high producing grass itu rumput yang bisa menyebabkan high itu apa high 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 apa high alergi alergi high hi alergi ya papa terdemang kirain hi hi mana tadi and since an attack of this alergi does not exist dan karena serangan terhadap home attack of this alergi jadi ya serangan dari alergi ini tidak menyebabkan demam jadi kata high paper ini sebenarnya sesuatu yang kayak berlebihan gitu dibilang kenapa karena sebenarnya enggak ada paper yang tidak bisa alergi itu jadi serangan dari alergi ini sebenarnya tidak incure itu apa sih tadi incure menyebabkan mendatangkan atau menyebabkan bisa ya tidak bisa tidak mendatangkan atau tidak menyebabkan demam gitu jadi ini kayak definisi tentang high paper paragraf satu terus yang kedua nah penyebab dari high paper dapat cukup pervariasi ini penyebab ya paragraf dua itu cost of high paper dapat cukup pervariasi high paper is generally caused by airborne pollens jadi high paper ini demam apa tadi serbuk apa tadi terjemahannya yang enggak apa high paper demam alergi serbuk demam alergi ya demam alergi serbuk alergi serbuk gitu ya this generally caused by airborne pollens secara umum disebabkan oleh serbuk sari di udara particularly terlalu khususnya raguit pollen ini sejenis tanaman raguit gitu gitu ya the amount of pollens in the air jadi ini lebih ke penyebab dari high favornya terus jumlah amount of pollens in the air jumlah dari serbuk sari di udara itu sebagian besar bergantung largely dependent on geog geografical location weather and season jadi ini sangat bergantung sebagian besar terhadap lokasi geografis suhu dan cuaca dan iklim season iklim musim 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 dan iklim cuaca dan musim gitu nah jadi adanya si pollen ini di udara itu sebagian besar bergantung pada lokasi geografis terus apa weather cuaca terus musim gitu jadi ini kayak penyebab jadi high papernya apa aja terus in the eastern section of the united state for example di wilayah bagian timur dari amerika sebagai contoh nah secara umum gitu ya tiga periode ketika pollen dari berbagai macam sumber dapat menyebabkan intense high fever suffering jadi penderita menyebabkan derita high fever demam serbuk gitu ya yang cukup intense sebenarnya gak ada demamnya ini tuh nanti di paragraf perakhir ada nah disini tuh lebih cenderung ke hubungan antara oh tadi jawaban A hubungan antara musim dengan alergi kalau ini tuh hanya ada di paragraf keberapa kedua kedua gitu ya terus yang misconception and facts about high fever ini mungkin bener gak ini paragraf dua aja miskonsepsi dan fakta tentang high fever faktanya disebut ada gak disebut ada faktanya disini faktanya fakta high fever is generally caused by airborne ini fakta bukan siapa ternihakan mana faktanya mana aja high fever is generally caused by airborne pollen ini fakta ya terus mana lagi nah ini the amount of pollen in the air is largely dependent on geografi location weather and season ini juga fakta di pariwabung ini fakta ada faktanya ada miskonsepsinya yang mana ini berikutnya dulu jadi di spring di bulan-bulan spring Maret dan April ketika pollen dari sebuks hari dari tanaman-tanaman itu cukup prevalent itu apa tadi saya tulis prevalent itu cukup apa umum gitu prevalent itu cari lagi gak apa-apa ini mah hitung-hitung menambah kosa kata aja lazim gitu ya cukup lazim level itu ketika serbuk sali dari tanaman-tanaman itu cukup ada lazim di summer month di bulan summer di bulan juni dan juni ketika grass pollen jadi serbuk sali dari rumput-rumput fills the air mengisi udara and at the end of august di akhir bulan august when raguid point is at its most concentrated level ketika serbuk sali yang berasal dari raguid sejenis tumbuhan gitu berada pada level yang paling terkonsentrasi konsentrasi yang cukup tinggi levelnya tinggi berarti apa nih di bulan-bulan tertentu fakta-fakta yang menunjukkan adanya serbuk sali di bulan di mana gitu ya jadi disini serbuk salinya ada di mana ada yang di udara ada yang di barat tingkat positrasi tinggi itu ada di barat tingkat ini fakta juga betul ini fakta miskonsepsinya yang mana halo suara saya kedengeran gak gak ada suaranya pak nah itu ada jawab sekarang ada gak what results what results nah apa yang dihasilkan from an attack of high pepper is not a pepper mana tadi masih ninggaan mana ninggaannya gak ada suaranya pak itu siapa itu yang bicara kok gak ada suaranya saya halo ada suaranya oke nah what results from an attack of high pepper is not a pepper what results from an attack of high pepper is not a pepper makanya disini adalah misconception halo gitu apa yang dihasilkan oleh serang dari serangan dari high pepper ini demam sabuk sal ini bukanlah demam prinsip ada suaranya pak ada suaranya oke disini berarti yang according to the passage berarti ini stated detail stated detail itu skill berapa lupa ya pokoknya stated detail aja gak apa-apa yang is not discussed berarti unstated detail unstated detail kalau ini stated details oke neng royani sekarang ya oke sekarang nih tentang apa nomor 13 the topic of this passage is topiknya apa nih nomor 13 textnya textnya ini nih kelihatan gak dari situ textnya theories about the movement of the continents kelihatan nah coba kalau topik berarti ini skill 1 nih ini tuh sebenarnya kita lagi review belum material baru di kalimat pertama kalimat pertama theories about the movement of the continents have evolved over time as the ability to conduct scientific study of the continents has improved sampai situ aja C kenapa jawabannya C itu kan sesuai kalimat pertama kalimat pertamanya apa ini kan ada paragraf paragraf 1 tentang apa paragraf 2 tentang apa paragraf 3 tentang apa oh harus 30 ini kan teori tentang pergerakan dari ya benar sekali jawabannya C teori tentang pergerakan dari kontinen dari benua telah berevolusi sepanjang waktu seiring dengan kemampuan untuk mengerjakan atau melakukan studi ilmiah terhadap benua-benua telah berkembang gitu ya thus today's theory of plat tectonics rather than contradicting its predecessor had its roots in the older theory of continental drift berikutnya according to the theory of continental drift the continents are not fixed in position but instead move slowly across the surface of the earth jadi yang paragraf 2 ini dia jelasin continental drift semua theory of continental drift semua gitu jadi yang paragraf 1 menjelaskan kalau teori pergerakan benua ini berevolusi katanya paragraf 2 ini hanya menjelaskan continental drift what is continental drift dijelasin yang bagian C today the matter in theory of plat tectonics has developed from the theory of continental drift nah ini baru nih yang paragraf 3 menyatakan saat ini katanya modern teori modern dari tectonics lemping telah has developed telah berkembang from the theory of the continental berkembang dari the theory of the continental drift berkembang dari teori tentang continental drift itu apa drift itu ini melayang mengapung kalau gak salah saya lupa drift melayang jadi continental drift itu jadi benua teori benua yang melayang jadi pertama kali teorinya dulu itu tentang pergerakan benua itu berevolusi awalnya teori yang awal itu adalah teori continental drift yaitu benua yang melayang katanya benua kita itu melayang-layang nah kalau sekarang teori yang lebih bermodern itu adalah teori tectonic lempeng gitu plat tectonics tectonic lempeng jadi bentuk lempeng-lempeng lempengan tectonics ini berkembang developed from the theory of continental drift berkembang dari teori sebelumnya yang merupakan teori benua yang melayang atau continental drift kalau gitu bisa udah bisa kejawab nih sekarang udah udah 2-3 paragraf di setiap paragraf jawabannya adalah betul sekali C kenapa A salah yang A ini salah karena dia hanya menjelaskan continental drift ini hanya di paragraf kedua teori plat tectonics ini hanya di paragraf ke tiga ini hanya di paragraf ke dua 18 century map makers ini para pembuat peta abad ke 18 gak juga gak cuma ngejelasin mereka doang ini cuma sedikit ngejelasinnya juga map makers para pembuat peta disini yang jawabannya adalah C kenapa karena berkembang mulai dari continental drift sampai habis itu ke plat tectonics jawabannya yang Charlie oke habis neng barusan siapa ngeroyani neng rizkiya ya sekarang ya neng rizkiya ya pak coba udah ngantuk ya udah pada ngantuk belum semuanya neng 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 mau sampai kapan kita baca lanjut eh percepat yuk percepat sampai pagi yakin the present state that the theory of continental drift developed as a result of bla 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 bacaan ini menyatakan bahwa teori tentang continental drift teori apa teori layangan benua ini berkembang sebagai akibat dari apa the present state that the theory of continental drift developed as a result of bacaan ini menyatakan katanya bahwa teori dari continental drift teori dari layangan benua ini developed berkembang as a result of sebagai akibat dari apa mana coba fix position of the continent posisi yang tepat posisi yang tepat dari continent mana kita lihat continental drift continental drift ada di paragraf kedua kalau gitu kita cari di paragraf kedua aja ya oke according to the theory of continental drift berdasarkan teori continental drift the continents are not fixed in position but instead move slowly across the surface of the earth ini apa jadi menurut teori continental drift ini continents benua itu are not fixed jadi mereka tuh nggak tetap posisi in position posisinya but instead tapi move slowly mereka bergerak dengan lambat across the surface of the earth jadi benua-benua tersebut bergerak dengan slow karena kesel jadi nyanyi ada yang ada ada yang ada sorry oh lah nyanyi saya ada ini lagi waktu salat maghrib di mekah kalau di mekah baru ada maghrib sebenarnya ini laptopnya masih pakai waktu Saudi oke di pause aja dulu sebentar ya udah jelasin bagus-bagus coba nggak direkam sekarang sekarang direkam ulang jadi teori ini pertama kali this theory was first proposed in the 18th century teori ini pertama kali diajukan diusulkan di awal abad ke-19 ketika when map makers ketika para pembuat petak notice mereka melihat atau mengamati menyaksikan jadi yang membuat teori bukan map makers kayaknya how closely the continents of the earth fit together gitu betapa dekat seberapa dekat benwa bunwa yang diabumi ini saling bertawarkan satu sama lain gitu when they were matched up ketika mereka benwa bunwa tersebut match berhubungan atau berkatan atau ber berkesesuaian gitu it was suggested that kemudian disugestikan disarankan bahwa dikemukakan gitu bisa juga bahwa the present day continents benwa-benwa yang hadir saat ini had once been one large continent jadi waktu itu benwa-benwa yang ada saat ini adalah benwa yang satu benwa yang besar that had been that had broken up into peace which did put apart jadi yang terpisah menjadi berbagai bagian terpisah gitu awalnya satu kemudian pecah jadi beberapa bagian yang terpisah itu menurut teorinya klantenan kalau gitu nanti kalau pastis jangan gini sih yang terlalu menghayati gitu salah juga saya jelasin yang terlalu panjang oke nanti berarti si jawaban B salah the work of map makers enggak juga the rapid movement of continents pergerakan cepat dari benwa juga enggak yang D the feet of the earth flat lempengan-lempengan dari bumi yang feet gitu halo pak B B B B B B ya oke jadi lempeng-lempeng dari bumi ini berkembang berkembang ketika teori continental drift ini berkembang karena adanya lempengan bumi yang saling fit yang saling fit itu artinya yang saling sesuai yang bersesuaian atau bisa juga dikatakan disini yang saling memasang nah maka berkembanglah teori plate tektonik namanya juga kan si continental drift ini berkembang akibat dari adanya plate lempengan-lempengan bumi gitu nah berarti jawabannya yang D kenapa ini yang ngiri pesan mantuk ya oh mau habis oke oke sekarang lanjut ya according to mana tadi nomor 15 look at the word day in paragraph 2 setelah ngiri sekia siapa halo menghermawati ada gak ada menghaan ada menghaan ada udah tidur ya udah tidur ya udah tidur halo gak apa-apa deh ya sekarang dilanjut aja berarti look at the word day in paragraph 2 kata day disini di paragraph 2 day namanya mana day parer kedua day 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 ini berarti apa kembali ke continence continence of the earth fit together when they were match up continence oke which of the following is not true about the true the theory of plate tectonics mana yang tidak benar tentang teori plate tectonics baru masuk nea'anya nea'anya baru masuk kok ada dua nea'anya ada dua ini punya dua aplikasi ya satu pak kenapa ada dua saya juga bingung kok ada dua aplikasi kenapa ada dua saya juga gak tahu gimana ini punya dua aplikasi punya dua punya dua gadget ya enggak bet enggak tadi ada gangguan ya saya keluarin dulu terus saya masuk lagi terus tiba-tiba ada dua kenapa ya oh paling juga punya dua handphone itu enggak enggak ini pakai satu handphone ini memang nge-luarinnya bingung itu berarti itu orang lain dong ih takut bentar mau keluar dulu biar hilang gak usah nanti lama nanti ini jawab aja nomor 16 coba halo eh cepetan halo ya keluar deh lama dong yuk siapa yang mau jawab halo siapa aja gratis yang mau jawab yuk which of the following is not true about the theory of plat tectonics manakah yang berikut ini yang tidak benar tentang teori plat tectonics siapa yang mau jawab siapa aja yuk halo anybody home ada pak cep cep andre aja nomor 16 jawabannya apa nomor 16 apa jawabannya nomor 16 apa jawabannya nomor 16 which of the following is not true manakah yang berikut ini yang tidak benar tentang teori nomor 16 which of the following sebentar saya lupa saya lupa saya lupa rekam which of the following is not true about the theory of plat tectonics manakah yang berikut ini yang tidak benar tentang teori plat tectonics jawabannya apa C C itu apa it postulates that the earth surface is separated into plates yang C itu mempostulate coba kita cek benar apa salah teori plat tectonics ini ada paragraf keberapa paragraf ketiga jadi which of the following yang tidak benar manakah berikut ini yang tidak benar tentang teori plat tectonics jadi yang C ini mempostulate that the earth surface is separated into plates ini mempostulatkan bahwa permukaan bumi ini terpisah menjadi beberapa plate itu benar gak di teori ini di paragraf ketiga today the modern teori of plat tectonics has developed from the teori of continental drift saat ini teori modern tentang plat tectonics berkembang dari teori continental drift the theory of plat tectonics suggest that the crust of the earth is divided into six large and many small tectonic plates that drift on the lava that's composed of the core of the earth dan seterusnya jadi permukaan bumi ini terletar diri dari beberapa plate tectonics ada plate disini berarti nomor C kayaknya salah yang nomor D it was ini yang gak yang salah ya yang nomor A dulu it is not as old as the theory of continental drift apa it is not as old as the theory of continental drift itu artinya tidak lebih lama tidak lebih tua setua tidak setua teori continental drift tidak setua artinya apa tidak lebih lama tidak lebih lama tidak lebih lama dari teori penginal drift berarti benar apa salah benar 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 ya tidak lebih lama artinya baru dong tidak lebih lama ya sama aja dengan baru tapi ini benar kenapa ini benar baru karena kan teori tectonic lempeng ini di paragraf ketiga teori yang baru teori yang lamanya adalah teori continental drift continental drift kalau tectonic lempengnya plat tectonicsnya ada disini paragraf ketiga ya kalau gitu yang A salah yang B it evolved from the theory of continental drift ini teori ini kan lagi jelasin plat tectonics jadi itnya kembali ke plat tectonics semua it kembali ke plat tectonics it ini kembali ke plat tectonics mana nih Aan mau jawab enggak pak enggak enggak itu barusan dinyalain itunya speakernya kepencet enggak apa-apa tuh enggak mau it evolved from the theory of continental drift artinya apa yang B revolusi ini berarti teori plat tectonics ini teori plat tectonics ini berevolusi gitu ya from the theory of continental drift teori plat tectonics lempeng ini berevolusi dari teori continental drift benar enggak ini benar kan awalnya ini continental drift di paragraf kedua ya ya paragraf ketiganya tentang tectonics lempeng berarti berevolusi dong benar berevolusi dari teori continental drift gitu ya yang C oke yang C ini apa it postulates that the earth's surface is separated into plates mempostulasikan bahwa mempostulatkan bahwa the earth's surface permukaan bumi itu terpisah menjadi beberapa lempeng benar kan namanya juga lempeng tectonic lempeng nah yang D it was proposed by mapmakers ini diajukan diusulkan oleh para pembuat peta enggak dong yang diusulkan bukan diusulkan pula tapi diusulkan di notice yang notice yang para mapmakers notice itu ada di paragraf kedua ini paragraf kedua mapmakers notice ini pun bukan teori teknologi lempeng tapi teori continental drift ini kan di paragraf kedua tentang continental drift semua this teori which is the continental drift teori continental drift ini pertama kali diusulkan pada tahun pada abad 18 ketika para pembuat peta when mapmakers notice how closely the continents of the earth fit together berarti it was proposed by mapmakers ini yang salah jawabannya yang D ya nah kalau lagi tes enggak bisa kayak gini nanti kita enggak bisa pelan-pelan gini gitu ya sekarang bapak-bapak latihan namanya juga latihan ya kalau saya sih biasanya gini ngerjain soal itu bisa dulu ngerjain ya nah baru nanti ngerjain lagi soal ini sendiri ya bisa enggak ngerjain lagi tapi dikerjakan dengan cepat gitu 1 detik 2 detik 3 detik kalau bisa ya oke sekarang berikutnya tadi nih yang belum lanjut tadi nih yang belum nih according nomor 17 neng nomor 17 according to the passage what constitutes a tectonic plate apa yang membangun lempeng sebuah lempeng tektonik jawabannya apa yang yang mana sih bentar pak coba dibaca di paragraf tektonik lempeng ini paragraf keberapa pertama hmm bukan bentar yang paragraf pertama itu tentang teori secara umum gitu pergerakan dari benua 3 hah apa 3 paragraf ke 3 paragraf ketiga teori tectonic lempeng ini coba cek di paragraf ketiga cari aja apa yang constitutes itu apa artinya membangun atau menciptakan atau membuat apa yang membuat sebuah lempeng tektonik coba diterjemahin dari today the major theory of kleptektonik ses 20 from the continental drift sampai situ paham artinya disitu saat hari ini the modern theory gitu ya teori modern oke dengerin dulu ya nanti bisa jawab harusnya today the modern theory of plat tectonik has developed ini paragraf 3 today the modern theory of plat tectonik hari ini teori yang modern tentang tectonik lempeng plat tectonik has developed telah berkembang dari from the theory of continental drift dari teori continental drift the theory of plat tectonik teori tectonik lempeng ini suggest that the crust of the earth mensugestikan bahwa bahwa crust itu crack dari bumi is divided into the six large crust crust apa ya saya lupa crust 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 benar crack benar crack jadi the crust of the earth jadi kerak bumi ini is divided into six large and many small jadi kerak bumi ini katanya itu terbagi menjadi enam bagian dan ada banyak kecil tectonik plat jadi ada enam banyak dan kecil kecil enam buah lempeng tektonik jadi enam buah lempeng menerjemahnya gini ada enam buah tektonik lempeng atau enam buah lempeng tektonik yang banyak dan kecil-kecil gitu get drift on the lava yang mengepung di atas lava lava itu apa lava adalah yang compose the inner core of the earth yang membangun apa kompos yang membangun gitu bagian dalam dari bumi lava ini ini maksudnya lava kayak lava itu disini dibayanginnya kayak perahu jadi tektonik lempeng lempeng tektonik seperti perahu yang mengapung di atas air nah gitu sekarang si lempeng lempeng tektonik ini mengapung di atas lava lavanya adalah yang membangun atau yang lava ini adalah sesuatu yang membangun bagian dalam dari bumi gitu this pledge nah ini jawabannya ada nih disini this pledge consists of ocean floor and continents that quite probably began breaking up and moving relative to one another more than 200 million years ago jadi lempeng-lempeng ini terdiri dari ocean floor lempeng-lempeng ini this pledge lempeng-lempeng tektonik ini consists of ocean floor terdiri dari ocean floor lantai kalau disini berarti diartikannya lantai-lantai atau wilayah di samudera ocean floor lantai-lantai samudera and continents dan benua-benua that quite probably begin breaking up dan cukup mungkin mulai terpecah gitu and moving relative to one another dan bergerak satu sama lain secara relatif satu sama lain more than 200 million years ago lebih dari 200 juta tahun yang lalu gitu kalau gitu ini jawabannya apa yang B apa D D D apa D 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 permukaan dari permukaan dari apa lahan tanah and the floor of the ocean dan lantai dari samudera ini ada di sini persis this place consists ini kan pertanyaannya according to the passage what constitutes nih kata constitutes ini sama aja dengan consist of consist of terdiri dari kalau constitusi ini yang membangun atau yang terbentuk dari konstitusi negara kita apa orang sosum nih bisa jawab nggak yang membentuk negara kita adalah undang-undang dasar gitu ya konstitusi kita dan ya undang-undang tahun 1945 salah satunya ya Pancasila ya undang-undang gitu oke berarti jawabannya yang dodol setuju ya semuanya ya oke berikutnya kembali ke nomor 1 ke abisian nomor 1 siap Andre nomor 18 yuk jawab pertanyaannya Pak which of the following best describe the organization of the passage manakah diantara berikut ini yang paling mendeskripsikan organisasi dari bacaannya bacaan ini kan ada organisasinya tuh aturannya nah ini organisasi bacaan ini tipe soal gini ada terus di SBM PTN atau di SBM PTN 2018 ada bentuk jadi organisasi bacaannya apa dulu baru apa gitu dibahas apa dulu baru begini atau begini dulu baru begitu terus topik pasti ada nanti topik nomor lainnya judul nanti kalau gak judul main idea kalau gak main idea main point sama aja itu-itu juga gitu ya nah apa nih jawabannya mau gak mau untuk menjawab bisa menjawab organisasi bacaan ini kita harus apa kenapa apa jawabannya apa chat halo B apa B itu contrasting opinions are stated dua opini bukan opini ini mah teori ini mah kan pendapat berarti A berarti salah A 2 and 2 are are presented nanti 2 teori yang tidak berhubungan di presentasikan tidak berhubungan berhubungan atau tidak berhubungan 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 limona lihatnya berhubungan di paradigma ketiga aja nih kalimat pertama today the modern theory of late technics has developed from the theory of late technics ya dari kalimat yang saya garis bawahi ini hari ini teori modern tentang teori teknics berkembang dari teori continental drift kalau gitu salah kalau kita mengatakan tidak berhubungan kalau kita mengatakan unrelated berarti salah nah kalau gitu yang A salah the theory as followed by an example tidak ada suaranya kenapa oh suaranya sekarang ada gak halo 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 Berarti yang nomor A itu unrelated theories are presented 2 Teori yang tidak berhubungan itu dipresentasikan Berarti benar apa salah yang A? Salah Kenapa salah? Berhubungan Berhubungan Padahal berhubungan kan Lihat perhubungannya dari mana? Dari paragraf 3 Paragraf 3 kalimat per? Pertama Hari ini The modern theory of plate tectonics Hari ini gitu ya Teori modern dari teori tectonics lemping Telah berkembang dari From as developed Telah berkembang From the theory of continental drift Berkembang dari mana? Dari teori continental drift Kalau gitu salah Kalau kita mengatakan tidak berhubungan Nah berarti yang C Sekarang A theory is followed by an example Sebuah teori itu diikuti oleh sebuah contoh Jawabannya benar enggak? Benar Yang C benar apa salah? Bisa jadi Sebuah teori Nah di bacaan tersebut ada satu teori atau dua teori? Dua Kalau gitu ini salah apa benar? Salah Salah Kalau teori cuma satu teori Sebuah teori diikuti oleh sebuah contoh Bisa jadi pengennya tuh jawaban C tuh ada paragraf 1 Misalnya teorinya paragraf 2 contohnya gitu Enggak Yang nomor D Nah Satu hipotesis Is developed from another Satu hipotesis Dikembangkan dari Hipotesis yang lain Ini baru benar Artinya Tadi teori teknologi lempeng Itu hipotesis yang Satu hipotesisnya adalah teori teknologi lempeng Dikembangkan dari From another Dari yang lainnya Yang lainnya ini adalah teori continental drift Jadi jawabannya yang D Yang belum jawab satu kalipun siapa? Asep ya? Asep belum jawab ya? Asep ada gak? Ada Ada Coba Asep nomor terakhir nomor 19 Klik on the paragraph That describes the earlier theory Mana paragraph yang Mendeskripsikan Teori Earlier theory Early itu apa artinya? Early Duluan Yang duluan Nah benar Saya datang I come early Saya datang lebih awal Berarti Mana yang Teori yang lebih awal? Paragraf keberapa? Paragraf 2 3 2 atau 3? Hah? Paragraf kedua Paragraf kedua Ini tentang apa? Teori Continental Drift Ya Teori Continental Drift Di paragraf kedua Semuanya dibahas tentang Continental Drift Oke Itu dia Review Ini masih review loh Yang kemarin Belum saya selesaikan Yang saya PRkan Buat adik-adik semua But so far And so forth My time is almost Done Almost finished We want to continue Discussion Tonight Or you want to stop You want to Study Alone Independently What do you want to do now? Hello Hello Ada Mau lanjut Atau mau udahan? Udah pak Udah dulu Udah dulu ya? Yaudah Udah sampai mana nih Belajarnya? Belajar mandirinya? Nengah kan Udah sampai mana Belajar mandirinya? Saya sama Yang serebrum aja pak Yang kemarin Oh Yaudah Habisin tuh semua soalnya ya Semuanya ya Iya pak Lagi dikejar nih Kalau gitu Udahan aja Di Kalau gitu Terima kasih Atas perhatiannya ya Insya Allah Nanti besok Kita lanjut Notainya Yang tadi Saya sampaikan Di grup Ininya ya Oh mau coba-coba dulu Oke Ada yang mau disampaikan lagi gak? Yang lain Kalau tidak ada Saya cukupkan aja dulu Terima kasih Atas perhatiannya malam ini Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Selamat mengerjakan Selamat belajar Selamat belajar Mandiri ya Selamat mengerjakan Selamat mengerjakan Selamat mengerjakan Selamat mengerjakan Selamat mengerjakan Terima kasih.